Libur akhir pekan, warga memandati Pantai Ancol, Jakarta Utara. Ya, mereka memanfaatkan tiket gratis yang diberlakukan pihak Ancol selama satu bulan ke depan. Sejak pagi, warga sudah mendatangi Taman Impian Jaya Ancol. Mereka menghabiskan libur akhir pekan di pantai yang terletak di Jakarta Utara. Dalam rangka hari ulang tahun ke-496 Jakarta, pihak Ancol akan menggratiskan tiket masuk mulai 21 Mei hingga 22 Juni mendatang. Namun tiket gratis baru dimulai jam 5 sore hingga 11 malam. Itu pun warga harus reservasi terlebih dulu di website ancol.com, minimal satu hari sebelum kunjungan. Namun tiket gratis tidak berlaku untuk unit rekreasi lain, seperti Dunia Fantasi, SeaWorld, atau Samudera Atlantis. Kami memberikan program tiket gratis masuk Ancol sore hari yang berlaku mulai dari jam 5 sore hingga jam 11 malam. Jadi untuk mendapatkan tiket ini cuma tinggal reservasi di www.ancol.com, nanti bisa melakukan reservasi untuk tiket individu masuk Ancol. Warga pun antusias mengajak keluarga berlibur ke Ancol. Alhamdulillah mereka seneng jadi ngumpul, terus kita tanya mau dimana kita ininya ngumpulnya. Ternyata ibu-ibunya dan anak-anakku semua maunya di Ancol aja gitu. Nggak keramean, eh justru-seru katanya gitu. Nah saya udah pake fest karena saya mau nyewa kano untuk berkeliling-keliling di pantai Ancol. Kalau untuk pagi sampai siang hari ini tiket masuk ke Ancol ini masih sama ya, tetap bayar. Tapi kalau untuk mau tiket gratis, Anda bisa masuk ke Ancol mulai dari jam 5 sore hingga jam 11 malam. Dari Jakarta, Tia Risa dan Roki Ardan melaporkan.